Melihat itu, Liu Jie sangat terkejut. Gelombang untuk dapat dengan mudah menghancurkan kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-10 puncak, apa tingkat kultifasi Suyun. Gelombang-gelombang alam bintang roh. Gelombang. Kamu memiliki kultifasi Spirit Star Realm. Gumamnya. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Tapi kata-kata itu menyebabkan wajah Chong Hong Chang dan Wan Chi berubah, hati mereka melonjak. Gelombang saya benar-benar tidak dapat melawan kekuatan dan kecepatannya, dan spirit ki saya benar-benar ditekan olehnya, saya sama sekali bukan lawannya, dia seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Gelombang. Gelombang Spirit Star Realm, dia pasti seorang kultifator Spirit Star Realm. Gelombang. Wan Chi mengatupkan giginya, menahan rasa sakit di lengannya, dia menatap tajam ke arah Chong Hong Chang, gelombang wanita bodoh ini, bagaimana dia memprovokasi seorang kultifator Spirit Star Realm. Gelombang. Karena kamu memiliki kultifasi Spirit Star Realm, mengapa kamu tidak menyelamatkan kakak Desen? Liu Jie menatap Suyun, suaranya penuh kebencian. Jika dia bersedia untuk tinggal dan bertarung melawan Wan Chi bersama kami, mungkin aku akan menyelamatkannya. Dia memiliki kekuatan kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-9, meskipun kami tidak cukup kuat, kami masih memiliki beberapa kekuatan bertarung, dan mungkin kita bisa memperjuangkan kesempatan untuk hidup, tetapi dia melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak peduli dengan hidup kita, mengapa saya harus menyelamatkannya? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Liu Jie terdiam. Sebenarnya, sejak mereka bergabung dengan kelompok kecil itu, Suyun diam-diam memperhatikan setiap orang dari mereka. Meskipun Liu Jie terlihat tua, pikirannya adalah yang paling murni, pikiran Li Fu Zai dan Zhang Hu dipenuhi dengan nafsu, dan juga dibutakan oleh keuntungan, jika tidak, mereka tidak akan mati begitu cepat. Chong Hong Chang adalah yang paling licin dan licik, dan selalu dapat dengan mudah berurusan dengan semua orang, sedangkan De Zen adalah orang yang sangat cerdik. Di dalam hatinya, dia hanya mencari harta, dan memiliki jejak kewaspadaan yang tak terduga terhadap semua orang. Jika ada seseorang yang akan membunuh anggota kelompok kecil setelah menemukan harta karun, maka orang itu pasti adalah De Zen, karena hanya kekuatannya yang bisa melakukan itu. Meskipun Suyun tidak tahu apakah dia akan melakukan itu, tapi dari ekspresinya saat Zhang Hu dan Li Fu Zai meninggal, dia jelas bukan orang yang baik. Suyun tidak merasa kasihan sedikit pun terhadap kematian De Zen, lebih jauh lagi, dia sangat prihatin dengan rencana sekte langit yang mendalam. Gelombang bukankah sekte langit yang mendalam adalah alasan untuk menginginkan King Er. Gelombang. Bicaralah, apa gunanya titik formasi ini? Apa rencana sekte langit yang mendalam? Ceritakan semua yang kamu tahu. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya tidak hanya tidak akan membunuh Anda, tetapi saya juga akan membantu Anda memasang kembali lengan Anda. Bagaimana? Suyun berjongkok dan menatap Wan Chi yang terbaring kesakitan. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku akan mati jika melakukannya. Wan Chi menggertakan giginya dan menggeram. Saya akan mati. Apakah Anda takut akan balas dendam sekte langit yang mendalam? Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu orang lain. Selain orang-orang di sini, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Sekte langit yang mendalam tidak akan tahu bahwa Anda lah yang memberitahu saya tentang rencananya. Benar-benar. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu menggerakkan jariku. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk bertarung melawan kultifator Spirit Star Realm tahap ketiga? Suyun berteriak. Dia menutup mata ilahi skala surgawi, dan roh Ki yang padat menyelimuti Wan Chi. Tubuh Wan Chi langsung bergetar. Dia merasa sedikit kehabisan nafas. Semangatnya ditekan dengan keras oleh lawannya, dan rasa bahaya muncul dari dalam tubuhnya. Apakah ini perasaan bahwa yang kuat memberi yang lemah? Mata Wan Chi mengerut, wajahnya memutih. Saya akan berbicara, saya akan berbicara, Tuan, apa yang ingin Anda ketahui? Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Akhirnya, Wan Chi tidak bisa lagi menahan tekanan dari Suyun dan berbicara pelan. Apa rencana Sekte Langit yang mendalam? Suyun bertanya. Rencana Sekte Langit yang mendalam? Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Meskipun saya adalah murid elit dari Sekte Langit yang mendalam, tetapi saya telah ditempatkan di sini selama 50 tahun penuh. Saat itu, saya hanya samar-samar mendengar tentang hal itu dari 32 tetua klan yang mengajari saya teknik mistik. Rencana itu sebenarnya adalah rencana tempa, dan terkait dengan budidaya penguasa Sekte. Rencana penempaan, menempa apa? Apa hubungannya dengan pemimpin Sekte Anda? Suyun bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Masalah rahasia seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa saya ketahui. Wan Chi segera menggelengkan kepalanya, suaranya cemas. Itu benar. Tatapan Suyun tertuju pada formasi susunan raksasa di tengah ruang kosong, dan bertanya lagi, kalau begitu mengenai titik formasi susunan ini, kamu harus mengetahuinya kan? Ini adalah titik formasi susunan dari susunan ilahi raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang didirikan oleh Sekte Langit yang mendalam, dan informasi mengenai pembentukan susunan ini adalah rahasia dari Sekte Langit yang mendalam. Karena saya berpartisipasi dalam pertahanan titik pembentukan susunan, saya cukup beruntung mengetahuinya. Dikatakan bahwa formasi susunan ini telah dibuat oleh dua generasi pemimpin Sekte, dan penguasa saat ini adalah pemimpin Sekte ketiga, dan skala formasi susunannya sangat besar. Besarnya belum pernah terjadi sebelumnya. Seberapa besar? Itu sebesar benua bela diri langit, karena dibuat berdasarkan benua bela diri langit, yang juga berarti, basisnya adalah seluruh benua. Kata Wan Chi. Apa? Suyun dan yang lainnya terkejut. Menggunakan benua sebagai basis untuk membuat formasi susunan yang besar. Bagaimana mungkin? Kinger bergumam. Bagaimana mungkin ada yang pernah mendengar hal seperti itu? Sekte langit yang mendalam bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan? Beberapa orang yang menggelikan masih berpikir bahwa itu hanya sekte seperti Sekte Pedang Abadi. Salah, salah, itu hanya fasad. Sekte langit mendalam yang sebenarnya, Sekte Pedang Abadi tidak bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu mereka. Formasi Super Array yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memiliki total 980 ribu jalur Array, 13.700 titik formasi Array, lebih dari 7.000 diagram Array dan 32 esensi Array. Adapun jumlah dan lokasi asal Array, saya tidak tahu. Saya juga tidak jelas penggunaan titik pembentukan susunan ini, tugas saya hanya untuk menjaga tempat ini, dan tidak ikut serta dalam pembuatan titik pembentukan susunan ini. Kata Wan Chi. Mendengar itu, wajah Su Yun menjadi suram. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang Sekte Langit yang mendalam, bahkan pemimpin Sekte dari Sekte Langit yang mendalam di kehidupan sebelumnya, Su Yun hanya tahu sedikit tentang dia, dan hanya tahu bahwa dia membunuh Kinger dengan satu telapak tangan, dan tidak ada lagi. Tapi dari sikap keluarga Su terhadap Sekte Langit yang mendalam, kekuatan Sekte Langit yang mendalam pasti tidak seperti yang dikatakan orang. Kultifator Rilem Jiwa-jiwa tingkat ke-10, jika ditempatkan di Sekte seperti Sekte Pedang Abadi, dia setidaknya akan menjadi tetua klan, dan Anda hanyalah elit, dan dikirim ke hutan penjara hitam untuk menjaga titik formasi susunan seperti itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa Sekte Langit yang mendalam benar-benar kuat. Su Yun mengamati titik formasi susunan untuk sesaat, tetapi tidak bisa merasakan Roh Ki apapun, dan hanya merasa bahwa itu terus-menerus melepaskan Roh Ki yang mendalam yang aneh ke udara. Mendalam Roh Ki sangat biasa, dan hanya dicampur dengan energi, dan setelah bergabung dengan udara, itu akan segera menghilang, dan tampaknya tidak memiliki kegunaan yang aneh. Saya melanggar aturan Sekte, dan dihukum oleh Sekte, jadi saya dikirim ke sini untuk menjaga titik formasi susunan selama 70 tahun. Biasanya, untuk titik pembentukan susunan seperti itu, mereka harus mengundang anggota Sekte lain untuk menjaganya, dan dengan kekuatanku, setidaknya aku harus ditempatkan di inti formasi susunan. Ditempatkan di inti formasi aray, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka, orang lain yang ditempatkan di inti formasi aray kemungkinan besar mengetahui rencana ini, kan? Saya tidak yakin tentang itu, tetapi saya tahu bahwa hanya ada sedikit orang yang mengetahui rencana ini, dan saya khawatir tidak banyak elit yang mengetahuinya. Paling tidak, hanya diaken dan tetua klan dari Sekte akan dapat berpartisipasi. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana kamu mempelajari teknik asimilasi roh hebat? Apakah Sekte Langit yang mendalam masih memberikan teknik mistik yang mengambil roh manusia? Itulah yang saya peroleh secara kebetulan, dan saya tidak mempelajarinya dari Sekte. Apakah begitu? Suyun berdiri dan menganggupkan kepalanya, niat ingin melintas di matanya, sepertinya aku tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun darimu. Kamu bilang sebelumnya, jika aku memberitahumu semua yang aku tahu, kamu tidak akan membunuhku, kan? Suara Wan Chi bergetar, dan dia berbicara dengan panik. Tidak, aku bisa kembali pada kata-kataku. Saya bukan seorang pria, Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Wan Chi membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Dia melihat Suyun menghunus pedang darah merah mistik abadi, dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan ketika dia mendekat, dia menebas. Ah. Wan Chi melepaskan perlawanan terakhirnya, dia meludahkan seberkas cahaya yang menghantam pedang di tangan Suyun. Ujung pedang belum mencapai kepalanya. Tapi di detik berikutnya, beberapa sinar cahaya terbang keluar dari sarung pedang di belakang Suyun, dan dalam sekejap mata, mereka terbang secara horizontal menuju Wan Chi. Pu Chi. Tubuh Wan Chi membeku, dan kemudian dia jatuh ke tanah, tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Melihat itu, Liu Jie terkejut, sementara Kinger menggigit bibirnya, matanya menunjukkan tatapan yang rumit. Dia menatap Suyun, dan dengan lembut meraih sudut bajunya. Tuhan muda telah berubah, dia menjadi berhati-hati dan teliti, dia menjadi kejam dan bengis, apa alasan dia berubah begitu banyak? Wan Chi harus mati, jika tidak dia akan memberitahu sekte langit yang mendalam tentang kita menerobos masuk ke tempat ini, dan dengan itu, sekte langit yang mendalam akan meningkatkan kekuatan mereka untuk mengejar kita. Hanya dengan membunuhnya, sekte langit yang mendalam tidak akan tahu bahwa kita memasuki tempat ini. Saya ingin tahu apakah saya memiliki pemahaman dasar tentang rencana ini. Suyun menyimpan pedang darah merah mistik abadi, dan kemudian melihat ke titik formasi susunan, akhirnya berhenti di Chong Hong Chang yang tergeletak di tanah. Saat ini, wajah Chong Hong Chang sangat pucat, rohki di sekitar tubuhnya sangat lemah, matanya tidak bernyawa, dia tampak seperti sedang menghembuskan napas terakhirnya, dan akan meninggalkan dunia. Suyun mengerutkan kening, dia segera berjalan mendekat dan membantunya berdiri. Tautan spiritual bawaan, melihat pakaian di sekitar dada Chong Hong Chang benar-benar diwarnai merah, Suyun terkejut. Itu benar, itu adalah tautan spiritual bawaan. Chong Hong Chang mengungkapkan senyum pucat, Wan Chi telah secara paksa terhubung dengan hatiku, dia khawatir aku akan mengkhianatinya, jadi dia menaruh jejak di hatiku dan hatinya. Sekarang dia sudah mati, aku tidak akan hidup untuk jangka waktu yang lama. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menyebabkan kematianmu, kata Suyun. He he, tidak masalah, bagiku, mati lebih baik daripada hidup. Chong Hong Chang tertawa dengan wajah pucat, tidak ada yang bisa memahami kesedihan yang melintas di matanya. Sebenarnya, saya bukan orang jahat, saya hanya ingin hidup dengan damai, dan mengolah kultifasi roh yang mendalam hanya untuk mendapatkan beberapa koin roh lagi, tetapi siapa yang dapat memahami kami anak-anak yang malang. Tapi, jika saya bisa memilih lagi, saya lebih suka terus menjadi pelacur daripada tergoda oleh Wan Chi, dan berkultifasi-kultifasi roh yang mendalam. Tentu saja tidak. Saat dia berbicara, tangan Chong Hong Chang perlahan terkulai. Orang yang menyedihkan pasti memiliki sisi yang penuh kebencian, dan orang yang penuh kebencian secara alami akan memiliki sisi yang menyedihkan. Suyun menghela nafas, dan meletakkan Chong Hong Chang di tanah. Kinger dan Liu Jie tidak mengatakan sepatah kata pun, dan diam-diam menyaksikan mata Chong Hong Chang perlahan tertutup. Suara mendesing. Saat itu, di samping mayat Wan Chi, sebuah lencana tiba-tiba mekar dengan cahaya biru, aura cahaya yang menyelaukan melesat ke udara dan mulai bergerak. Itu adalah lencana sekte dari sekte langit yang mendalam. Pada saat berikutnya, pintu cahaya raksasa muncul, sejumlah besar koordinat berwarna terang melayang di sekitar pintu, dan di dalam pintu cahaya, beberapa spirit ki yang kuat ditembakkan. Sebenarnya ada tiga tahap pertama spirit star realm spirit ki. Kotoran. Wajah Suyun berubah, dia segera meraih tangan Kinger dan berteriak kepada Liu Jie, cepat pergi. Ah, oh, Liu Jie yang linglung segera sadar kembali, bagaimana dia bisa ragu. Dia kemudian mengikuti Suyun dan bergegas keluar. 327. Setelah meninggalkan apa yang disebut harta karun, mereka bertiga buru-buru terbang keluar dari area hutan naga. Sekte langit yang mendalam benar-benar tidak biasa, sepertinya tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Suyun bergumam sambil berlari. Tuan Suyun, bukankah Anda berada di alam bintang roh? Kenapa kamu berlari? Liu Jie bertanya. Identitas Suyun telah terungkap, dan kultifasinya tinggi, jadi cara dia memanggilnya telah berubah, dan dia bahkan lebih berhati-hati dengan kata-katanya, tetapi dia senang memiliki hubungan dengan seorang kultifator spirit star realm. Mengetahui seorang kultifator yang kuat juga merupakan metode bagi kultifator spirit intermediate realm kultifasi rendah untuk melindungi diri mereka sendiri, karena di masa depan, jika seseorang bergerak padanya, dia setidaknya bisa menyebutkan dukungannya untuk melindungi dirinya sendiri. Pihak lain telah mengirimkan tiga kultifator spirit star realm, jika saya tidak lari, saya khawatir saya akan berada dalam masalah besar. Apa? Alam bintang roh? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Masih masuk akal jika hanya ada satu dari mereka, tetapi bagaimana mungkin ada tiga? Tuan Suyun, apakah Anda yakin tidak salah paham? Aku juga berharap aku salah. Suyun mengerutkan kening, tapi itu adalah kebenaran, tetapi mereka tidak dengan santai dikirim oleh sekte langit yang mendalam, jelas bahwa mereka menggunakan lencana pesanan untuk menangkap roh ki saya, dan secara kasar memperkirakan kekuatan saya, kemudian mengirim alam bintang roh. Ahli untuk berurusan dengan saya. Untuk dapat menemukan tiga ahli spirit star realm dalam waktu sesingkat itu, dapat dilihat bahwa kekuatan sekte langit yang mendalam jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan sekte lain. Kinger berkata dengan suara rendah. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkanku adalah koordinat spasial di dalam lencana murid sekte langit yang mendalam, itu sebenarnya aktif secara otomatis setelah pemiliknya meninggal, dan menangkap ki roh mendalam di sekitarnya dan menggunakan koordinat untuk mengirimkannya kembali ke langit yang mendalam sekte, memungkinkan orang-orang dari sekte langit yang mendalam untuk secara kasar mengetahui kekuatan orang yang membunuh para murid, dan kemudian menggunakan koordinat spasial untuk membuat jembatan. Yang memungkinkan para ahli dari sekte langit yang mendalam untuk langsung menyeberang dan tiba di sini. Saya hanya melihat teknik ini di buku, tetapi hanya ada sedikit catatan tentangnya. Apalagi buku-buku itu hanya hipotesis, dan belum ada yang pernah mencobanya. Melihat ke seluruh benua, saya belum pernah mendengar ada sekte yang memiliki teknik seperti itu, jelas bahwa teknik mistik sekte langit yang mendalam jauh melampaui sekte lain. Hati Suyun menegang, wajahnya menjadi jelek. Dari kelihatannya, Wan Chi benar, dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam, sekte pedang abadi benar-benar bukan apa-apa. King R. Saat itu, Suyun memanggil. Tuan muda, ada apa? Spirit ki saya terlalu kuat, mereka dapat menggunakan spirit ki saya untuk dengan mudah menunjukkan lokasi kita. Sebaliknya, dengan saya menarik perhatian mereka, kalian semua dapat dengan mudah melarikan diri. King R. Anda pergi dengan Liu Jie dulu, saya akan memblokir orang-orang sekte langit yang mendalam. Suyun berkata dengan lembut. Tidak. Saat Suyun selesai berbicara, King R. segera berteriak, Tuan muda, apakah Anda mencoba membohongi saya lagi? Aku tidak akan jatuh untuk itu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan pergi sendiri. Wajahnya pucat, jari-jarinya terkepal erat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia takut. Dia sangat takut, takut apa yang terjadi di Blossom Heart Valley akan terjadi lagi. King R. Suyun meraung histeris, matanya merah, menatap lurus ke arah King R. Kamu harus tahu, pertarungan antara kultifator Spirit Star Realm sangat kejam. Jika mereka ingin membunuhmu, mereka hanya perlu berpikir. Anda tidak bisa tinggal di sini. Apakah kamu mengerti? Berjanjilah padaku. Ayo pergi. Sepuluh hari kemudian, mari bertemu di kedai teh di Persevering Pine City. Berlari. Tuan muda. Jika kamu tinggal di sini, aku harus mengalihkan perhatianku untuk melindungimu. Hanya jika Anda pergi, bisakah Anda benar-benar membantu saya? Suyun meraung. Mata King R. King R. dipenuhi dengan air mata, dia menatap Suyun dengan sepasang mata sedih, dia menggigit bibirnya, dan akhirnya menganggupkan kepalanya, memutuskan untuk pergi. Melihat itu, Suyun menghela nafas lega. Liu Jie dan King R. Tidak ragu, setelah membuat keputusan, mereka berdua berbalik dan pergi. Melihat itu, Suyun segera melepaskan ki roh yang mendalamnya, menarik para pengejar. Kecepatan dari tiga kultifator Spirit Star Realm sangat cepat, Suyun dan King R. hanya berpisah untuk waktu sebatang dupa, dan Spirit Ki telah menyusul. Dua kultifator Spirit Star Realm tahap kedua, satu kultifator Spirit Star Realm tahap pertama. Meskipun tiga kultifator Spirit Star Realm tidak dapat membunuhnya, tetapi jika dia terjerat dengan mereka, itu masih akan merepotkan. Koordinat lencana pesanan dapat mengirim mereka bertiga, jadi sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada eksistensi yang lebih kuat. Pada saat itu, Suyun tidak meragukan fakta bahwa Sekte Langit yang mendalam memiliki kultifator Realm bintang roh tahap ketiga atau lebih tinggi. Jika orang yang lebih menakutkan datang, dia akan berada dalam bahaya. Kamu terlihat seperti wajah baru, tetapi kekuatanmu sangat mengejutkan. Siapa kamu? Mengapa anda membunuh murid Sekte Langit yang mendalam kami? Seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dan memegang tongkat bergegas ke Suyun dan bertanya. Mata Suyun membeku, dia menghunus pedang darah merah mistik abadi dari punggungnya dan melihat ketiga orang di sekitarnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Sekte Langit mendalam akan datang begitu cepat. Aku benar-benar meremehkan Sekte Langit mendalammu di masa lalu. Karena Tuhan tidak mau mengungkapkan identitas anda, maka baiklah, Tuhan, ikutlah dengan kami. Bawa dia kembali ke Sekte Langit yang mendalam. Tria parubaya botak di sebelah kanan memberi isyarat kepada dua lainnya dengan matanya, lalu bergegas menuju Suyun. Kamu tidak bisa membawaku pergi. Suyun berteriak, pedang darah merah mistik abadi mengayun, sarung pedang bergerak dengan gelisah, dan sejumlah besar pedang terbang keluar, terbang menuju mereka bertiga. Konsep pedang menutupi seluruh langit, pedang terbang-terbang kemana-mana, sekeliling dipenuhi dengan gambar pedang. Pedang terbang ini, kamu. Anda Suyun. Tria botak itu terkejut, dia mundur dan berkata. Gelombang aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Gelombang Suyun awalnya tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi saat ini, jika dia tidak menggunakan seni pedang tanpa batas, dia bukan tandingan mereka. Aku tidak pernah berpikir begitu. Suyun benar-benar akan muncul di sini. Jika Anda di sini, maka Su Kinger pasti akan ada di sini juga. Suyun, jika Anda menyerahkan Su Kinger, saya masih bisa membiarkan Anda pergi. Jika tidak, Sekte Langit yang mendalam akan secara pribadi menghancurkan Anda. Tria berjubah abu-abu itu berkata. Aku akan menyerahkanmu. Suyun sangat marah, matanya mengeluarkan asap hitam, dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Su Kinger adalah kelemahannya, tidak peduli apa, tidak ada yang bisa menyentuhnya, jika tidak dia akan marah. Sejumlah besar ifalki meletus, Suyun mengaktifkan pedang darah merah mistik abadi dan mengacungkan ribuan pedang, berubah menjadi badai yang menyerang ke depan, setiap pedang melepaskan roh jahat yang menakutkan, menyerang pria berjubah abu-abu dalam hirup pikuk. Wajah pria berjubah abu-abu itu membeku, dia segera mengeluarkan hartanya, satu pedang tangan, dia mengangkat pedang itu, ujung pedang itu melepaskan pusaran pedang Ki yang menyelimuti pedang itu. Tetapi ketika roh jahat menyerang, serangan mereka meluap ke langit, bila Ki bergetar dengan panik, dan retakan mulai muncul di banyak tempat, seolah-olah akan terkoyak. Saya telah mendengar tentang hal-hal di sungai Kin, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan benar-benar memasuki alam jahat. Namun demikian, Anda tidak dapat melawan sekte langit yang mendalam kami. Patuh saja menyerah dan pergi. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Persetan denganmu. Suyun mengayunkan pedangnya, Ki jahat pada tubuh pedang mendatangkan malapetaka, konsep pedang yang mengamuk langsung menghancurkan bilaki, dan menyerang ke arah hati pria berjubah abu-abu itu. Sangat kuat. Pria berjubah abu-abu itu diam-diam terkejut, dia tidak berani bertarung dengan Suyun, dan segera mundur dengan pedangnya. Saat dia mundur, wanita lain dengan rambut pendek bergegas mendekat, dia memegang dua belati, belati itu secepat kilat, menyerang dengan cara yang licik, dan ketika dia mendekati Suyun, belati itu berubah menjadi dua ular berbisa. Mulut. Tapi tepat pada saat itu, evil spirit hitam pekat tiba-tiba muncul di belakang Suyun, dan langsung meraih kedua belati itu. Apa? Wanita berambut pendek itu diam-diam terkejut. Itu seni jahat. Dia mahir dalam seni jahat alam jahat, dan seni jahat dikenal jahat dan aneh. Hati-hati. Pria botak itu berteriak, dan bergegas untuk membantu. Sejumlah besar pedang terbang-terbang, menghalangi pria botak itu. Satu orang, seribu pedang, satu roh, untuk dapat membunuh tiga orang pada saat yang sama dan tidak dirugikan, tiga ahli dari sekte langit yang mendalam diam-diam terkejut. Orang ini, mengapa dia benar-benar berbeda dari informasinya? Kapan dia menjadi begitu kuat? Pria botak itu berpikir. Jangan khawatir, kita hanya perlu menahannya, dan menunggu Tuan Jia Sazi datang, Tuan Jia Sazi sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Pria berjubah abu-abu itu berteriak. Penindasan pedang jahat. Tiba-tiba, Suyun berteriak, roh jahat dan ribuan pedang di belakangnya semuanya ditarik, dan bergegas menuju pria berjubah abu-abu itu. Pedang jahat ki yang seperti banjir dan binatang buas meledak, seperti peluru yang ditembakkan dari pistol, menyerang pria itu. Tuan Situ, hati-hati. Melihat itu, dua lainnya sangat terkejut. Mata pria berjubah abu-abu itu menegang, dia ingin menghindar, tetapi teknik membunuh Suyun terlalu mendadak, terlalu ganas, dan dia tidak dapat melarikan diri dari jangkauan serangannya. Tak berdaya, pria berjubah abu-abu itu hanya bisa melepaskan dinding kibumi untuk diblokir. Bang! Serangan ganas berlanjut, dinding kibumi bahkan tidak bertahan selama lima detik, sebelum langsung dihancurkan oleh Evil Key, dan sejumlah besar pedang terbang menembus daging pria berjubah abu-abu itu. Pria berjubah abu-abu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan segera jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya penuh dengan luka pedang, jika bukan karena fakta bahwa dia adalah Spirit Soul Cultivator tahap kedua dengan kekuatan hidup yang padat dan Spirit Key yang sangat kuat. Dia akan lama kehilangan nyawanya. Tetapi pada saat itu, dia hanya selangkah lagi dari kematian. Suyun menginjak dadanya, memegang pedang darah Scarlet Mistik abadi, dia akan menusuk jantungnya. Tuan Situ, kedua pria di belakang bergegas maju dengan panik. Tapi mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Tiba-tiba, Tawa malas keluar dari kedalaman hutan. Kalian bertiga mencoba menangkap satu, tetapi salah satu dari kalian malah terbunuh, kataku, kalian bertiga, bisakah kalian membawa kehormatan ke sekte kami? Mendengar itu, mereka berdua langsung menghentikan langkahnya. Mereka berdua mendengarkan sebentar, lalu mengungkapkan ekspresi gembira, ini Tuan Jia Sasi, kamu, akhirnya kamu di sini. Jia Sasi, Suyun mengerutkan kening, mengabaikan suara itu, dia segera mengambil tindakan. Namun di detik berikutnya, suara itu keluar lagi. Hai. Suyun, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak, jika dia ada di tangan Anda, Anda masih dapat menggunakannya untuk mengancam saya, dan melindungi hidup Anda sendiri, jika Anda membunuhnya, maka Anda tidak akan memiliki alat tawar sama sekali. Saat suara itu turun, seorang pria muda mengenakan pakaian master pedang ungu dengan pedang ungu di punggungnya mendarat di depan mereka berdua. Pria itu sangat tampan, dengan sepasang mata ungu yang indah. Dia memiliki sosok ramping dan rambut panjang yang hampir mencapai pinggangnya. Matanya panjang dan sipit, memberikan perasaan bahwa dia tidak akan pernah bangun. Hati Suyun diam-diam tegang, ki pria itu sebenarnya jauh lebih tebal darinya, dan kultifasinya sulit dipahami, meskipun dia tidak jelas, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya pasti di atas miliknya. Kamu benar. Suyun mengangguk, dengan kekuatanmu, menambahkan mereka berdua, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri dari hutan penjara hitam, sepertinya aku butuh alat tawar-menawar. Dengan itu, dia meletakkan pedang di leher Situ, seolah dia bisa menembusnya kapan saja. Benar-benar orang yang cerdas. Jiah Sazi tertawa, tetapi tidak tergerak oleh tindakan Suyun, dan berbicara dengan malas. Baiklah, Suyun, bawa Situ keluar dari hutan penjara hitam, kami tidak akan mengejarmu, aku hanya berharap ketika kamu meninggalkan hutan penjara hitam, Anda akan membiarkan sampah yang tidak berguna ini pergi, selama dia baik-baik saja, saya dapat kembali ke sekte langit yang mendalam untuk melaporkan. Karena kegagalan misi ada pada mereka. Cepat pergi. Hah. 328. Di depan alun-alun yang tenang dan luas. Beberapa sosok berjalan dengan cepat, dan ketika mereka sudah dekat, mereka semua berlutut dan memberi hormat kepada pria dengan punggung menghadap mereka. Selain pemuda yang mengenakan pakaian master pedang ungu di depan, semua wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketulusan. Aku sudah mendengar. Pria di depan berbicara dengan suara yang bermartabat dan serius, orang yang muncul di hutan penjara hitam dan menyerang titik formasi susunan adalah Suyun, kan? Kamu selalu lebih tahu dari kami, Tuan Yang Agung. Pria muda berpakaian belade master ungu Jiah Sazi tertawa dan berkata. Mengapa kamu tidak membawanya kembali? Tentang itu, kamu mungkin harus bertanya pada penggarap situ. Jiah Sazi menggaruk bagian belakang kepalanya. Apa, empat kultifator spirit star realm tidak dapat menahan satu kultifator spirit star realm? Situ, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan padaku. Suara pria itu mulai menjadi suram. Situ membuka matanya lebar-lebar dan menatap Jiah Sazi dengan kaget. Jiah Sazi mengedipkan mata padanya dan tertawa pelan. Situ, aku menyelamatkan hidupmu. Jika bukan karena aku, kamu akan mati di bawah pedang Suyun. Situ menelan ludahnya, matanya gemetar, dia merangkak ke depan dan membenturkan kepalanya ke tanah. Lalu berkata, melapor kepada Tuan, kegagalan misi ini sepenuhnya karena ketidakmampuan bawahan ini. Suyun saat ini adalah roh tingkat ketiga. Kultifator star realm, meskipun kami memiliki lebih banyak orang, tetapi kekuatan kami tidak sebanding dengan Suyun. Kami bertiga bertarung dengannya untuk sementara waktu, dan bawahan ini ditangkap ketika Tuan Jiah Sazi bergegas. Suyun menggunakan bawahan ini sebagai sandera untuk mengancam Tuan Jiah Sazi. Untuk menyelamatkan bawahan ini, Tuan Jiah Sazi tidak punya pilihan selain membiarkan Suyun pergi. Kegagalan misi ini semua ada pada bawahan ini, tolong hukum saya, Tuan. Suara yang sedikit bergetar itu melayang di udara. Setelah beberapa saat, tempat itu kembali sunyi. Jiah Sazi, kamu salah. Tuan berbicara, suaranya dalam dan bergema, dia tidak langsung memarahi situ atau menghukumnya, tetapi berbicara kepada pemuda yang mengenakan pakaian ahli pedang ungu. Jiah Sazi segera berlutut dengan satu kaki, dengan pandangan saleh, tolong beri saya pencerahan, Tuhan. Sampah seperti itu, mengapa kamu menyelamatkannya? Kenapa tidak biarkan dia dibunuh oleh Suyun, lalu tangkap Suyun? Bukankah itu akan menghemat banyak masalah? Jika Suyun ditangkap, Kinger pasti tidak akan bisa kabur. Jika Kinger ditangkap, sekte langit mendalam kita akan menghemat banyak tenaga. Jiah Sazi, kamu, benar-benar mengecewakanku. Mendengar itu, wajah Jiah Sazi berubah, seolah dia mengerti arti dibalik kata-kata Sang Bagafa. Baiklah, Heben, Long Suang San, kalian berdua bisa pergi dulu. Jiah Sazi, situ, kalian berdua tetap tinggal. Yang Mulia berkata dengan tenang. Iya, Yang Mulia, kami akan pergi. Keduanya bangkit, menangkupkan tinju, dan perlahan mundur. Jiah Sazi mengerutkan kening, dan menatap Tuhan di atas. Mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Jiah Sazi, meskipun Yang Mulia tidak berbalik, dia dapat dengan jelas melihat setiap gerakan dan ekspresi orang-orang di belakangnya. Bawahan ini tidak berani. Jiah Sazi menarik kembali sikapnya yang sembrono dan berkata dengan lembut. Karena kamu tidak berani, kenapa kamu tidak menangkap Suyun saja? Dengan begitu, Situ akan mati. Jiah Sazi berkata dengan lembut. Tubuh Situ sudah gemetar hebat. Dia juga memperhatikan sikap Yang Mulia, tetapi pada titik ini, siapa yang bisa menyelamatkannya? Kamu pikir Suyun bisa membunuhnya? Meskipun aku hanya bertemu Suyun sekali, aku bisa melihat hatinya dari matanya, dia melindungi, dia pasti memiliki sesuatu yang harus dia lindungi dan tidak bisa menyerah, mungkin itu adalah keberadaan lain, mungkin itu adalah Su King. Eh, tapi terlepas dari apa yang dia lindungi, itu tidak penting, karena pada saat itu, Suyun sudah gila, meskipun dia tidak menunjukkannya, tapi aku melihatnya, seorang kultifator Spirit Star Realm tahap ketiga yang sudah gila, bahkan saya merasa sulit untuk menghadapinya, tidak mungkin bagi Situ untuk bertahan melawannya. Selain membiarkannya pergi, saya tidak punya cara lain untuk menyelamatkan Situ. Aku tidak mengatakan aku ingin Situ hidup. Saya ingin Suyun. Yang Mulia mengangkat tangannya, dan Situ yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba melayang. Yang Mulia, lepaskan aku, Yang Mulia. Yang Mulia, jangan bunuh aku, Yang Mulia. Situ berteriak. Tapi itu tidak berguna. Yang Mulia, berhenti. Mata Jiasazi membelalak, dia berteriak keras, tetapi tidak ada gunanya, dia segera bergegas maju ingin melepaskan Situ, tetapi meskipun kekuatannya mencengangkan, dibandingkan dengan Yang Mulia, dia tidak berarti. Puci. Tubuh Situ meledak di udara, tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, darah berceceran di mana-mana. Plop-plop-plop-plop-plop tubuh dingin Situ jatuh ke tanah, membuat lantai batu putih bersih menjadi merah. Mata Jiasazi membelalak, ekspresinya terkejut. Lingkungan sekitar mendapatkan kembali kesunyiannya. Selain nafas cepat orang-orang, Jiasazi menatap tubuh Situ dengan bingung, tinjunya terkepal erat. Jiasazi, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus mengertikan. Sekte langit mendalam saat ini tidak akan berhenti sampai mereka mencapai tujuan mereka, satu atau dua orang sekarat bukanlah apa-apa, yang paling penting adalah Anda harus menyelesaikan misi yang diberikan kepada Anda, dan Anda harus melakukannya dengan segala cara, dan tidak melakukannya dengan setengah hati. Apakah begitu? Jiasazi berjalan mendekat tanpa ekspresi, dia mengeluarkan selembar kain putih murni dari cincin penyimpanannya dan menyatukan kembali tubuh Situ, lalu menggunakan kain itu untuk membungkusnya. Sejak awal, aku menentang apa yang disebut rencanamu, dan menolak untuk menggunakan tubuh manusia baru untuk melakukan penyempurnaan darah. Seperti itu, apa perbedaan antara sekte langit yang mendalam dan yang disebut iblis dan iblis. Tapi berkali-kali, kalian semua ingin aku melakukan hal jahat seperti itu untukmu, sebenarnya, aku sudah muak. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kamu berencana untuk mengkhianatiku. Dewa melihat ke samping, matanya memperlihatkan sepasang pupil merah. Saya tidak memiliki pemikiran seperti itu, saya akhirnya dibesarkan oleh sekte langit yang mendalam. Bagus kalau kamu berpikir seperti itu. Tapi Anda telah berubah, Tuhan, Anda bukan lagi Tuhan yang saya kenal di masa lalu. Jiasazi membungkus tubuh Situ dengan benar, lalu tanpa berbalik, dia pergi. Titik. Titik. Setelah meninggalkan hutan penjara hitam, Su Yun menukar binatang bertanduk ungu dan bergegas menuju kota Pinus yang bertahan di sisi timur hutan penjara hitam. Karena dia sudah membicarakannya dengan King Air, maka dia pasti akan menunggunya di kedai teh di Persevering Pine City. Su Yun tidak berhenti sama sekali, dia melaju sepanjang jalan tanpa henti. Dengan kecepatan binatang bertanduk ungu, dalam waktu kurang dari setengah hari, dia memasuki kota Pinus yang gigi. Kota Pinus yang gigi bukanlah kota besar yang terkenal, dan tidak ada tempat yang menonjol di sekitarnya. Satu-satunya alasan keberadaannya, adalah karena kota itu membutuhkan tempat bagi orang untuk beristirahat. Tidak banyak orang di kota, Su Yun mengeluarkan jubahnya dan memakainya, menarik tudungnya ke bawah, dia memimpin binatang bertanduk ungu menuju kedai teh. Tapi bahkan sebelum dia bisa memasuki kedai teh, Rocky yang aneh keluar dari gerbang kota kecil. Sulit untuk membedakan kekuatan Rocky, jika pihak lain tidak mengenakan harta, maka itu berarti pihak lain berkali-kali lebih kuat darinya. Gelombang siapa yang dapat memiliki spirit Ki seperti itu? Gelombang. Su Yun mengerutkan kening, pikirannya menegang. Gelombang mungkinkah seseorang dari Profound Sky Sack? Gelombang. Su Yun dengan cemas menarik kirohnya, dengan perlindungan mata ilahi skala surgawi, selama pihak lain tidak dengan sengaja memeriksa, mereka tidak akan menemukan keberadaannya. Dia menundukkan kepalanya dan mempercepat langkahnya menuju kedai teh, di pintu masuk, dia menyerahkan binatang bertanduk umu itu kepada pelayan, dan masuk sendirian. Tuan Muda. Saat Su Yun memasuki kedai teh, seorang wanita muda dengan mata merah dan kerudung melompat ke pelukan Su Yun. Melihat orang ini, itu adalah King Er. Aku berpakaian seperti ini, kamu masih bisa mengenaliku. Su Yun diam-diam terkejut. Aku mengenalimu, Tuan Muda, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? King Er mencengkeram lengan baju Su Yun dengan erat, dan menangis karena gembira. Su Yun terkejut sesaat, lalu mengungkapkan senyum tipis. King Er, ini kedai teh, ada mata di mana-mana, ayo duduk dan bicara. Ya, King Er menyeka air mata dari matanya dan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. King Er membawa Su Yun ke kursi dekat jendela di lantai dua, tempat Liu Jie duduk, menunggu mereka berdua. Ketika Su Yun datang, Liu Jie segera berdiri dan membungkuk kepada Su Yun dengan serius salam guru. Liu Jie, aku bukan master, panggil saja aku Su Yun, jangan perlakukan aku seperti orang luar, duduklah. Kata Su Yun. Tuan Su Yun, Anda adalah kultifator spirit star realm, dimanapun Anda berada, Anda akan dapat berdiri bahu-membahu dengan pemimpin sekte, jangan rendah hati. Liu Jie berkata dengan serius. Selama dia bisa menjalin hubungan dengan Su Yun, terlepas dari apakah itu di sekte atau keluarga, posisi Liu Jie akan naik. Untuk dapat menjalin hubungan dengan kultifator spirit star realm, berapa banyak kultifator spirit yang memimpikannya. Bagaimana mungkin Su Yun tidak mengetahui pikiran Liu Jie, tapi dia bisa mengerti, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. King Er terkejut dengan kepergian cepat Su Yun dari hutan penjara hitam, dan segera menanyai Su Yun tentang sebab dan akibat. Su Yun tidak menyembunyikan apapun, dan mengatakan yang sebenarnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Jia Shazi tidak memiliki rencana untuk menangkap mereka, kedua wanita itu terkejut. Sama seperti Su Yun, King Er dan Liu Jie sedang mengobrol dengan penuh semangat, spirit ki yang aneh melayang keluar lagi, menyebar ke seluruh kedai teh. Roh ki ini lagi. Hati Su Yun menegang, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan menaiki tangga. Beberapa wanita mengenakan jubah merah dan putih, semuanya memiliki bibir vermilion, kulit seputih salju, sosok anggun, terlepas dari apakah mereka berambut panjang atau pendek, semuanya sangat cantik. Saat mereka berjalan, semua orang di kedai teh tertarik pada mereka. Mereka terlihat seperti peri. King Er menatap para wanita, dan tidak bisa menahan nafas. Dongeng. Su Yun menoleh, dan melihat bahwa kelima wanita itu telah menemukan meja untuk duduk, tetapi setelah mereka duduk, mereka tidak meminta teh, tetapi malah melihat sekeliling dengan cemas, terutama seorang wanita muda dengan kuncir kuda kembar, sepasang safirnya. Seperti mata menatap Su Yun dengan hati-hati. Gelombang apa yang mereka jaga? Gelombang. Su Yun terkejut. Tentu saja, mereka bukan dari sekte langit yang mendalam. Gelombang tunggu sebentar. Gelombang. Su Yun tiba-tiba menangkap sesuatu, dan dengan cemas menatap tangan para wanita itu. Di jari kelingking kanan mereka, mereka semua mengenakan cincin yang sangat indah seperti pita. Cincin itu sangat putih, dan sangat cocok dengan jari-jari mereka yang ramping dan seputih salju. Cincin itu secara alami diikatkan di jari mereka, dan tidak ada sedikitpun ketidaksesuaian. Melihat cincin itu, mata Su Yun langsung melebar, ekspresi terkejut melintas di matanya. Tuan muda, ada apa? Kinger bertanya dengan lembut. Tidak ada apa-apa. Su Yun mengalihkan pandangannya, dan menjawab dengan cemas, tapi pikirannya mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. 329. Istana Abadi Awan Suci Sekte yang sangat misterius namun sangat kuat. Itu adalah kunci yang sangat rendah di benua langit bela diri, dan hanya muncul dalam catatan kuno dari berbagai sekte. Dikatakan bahwa para murid dari Istana Abadi Awan Suci tidak akan pernah berpartisipasi dalam kegiatan benua bela diri langit, terlepas dari apakah itu daftar sungai gunung atau pertemuan pahlawan. Dan Istana Abadi Awan Ilahi jarang mengungkapkan kekuatan murid-murid mereka di depan orang lain. Karena kurangnya informasi, orang-orang Kinkrik tidak tahu bagaimana memeringkat mereka. Dengan demikian, sulit bagi orang untuk memperkirakan kekuatan Istana Abadi Awan Suci. Namun, Istana Abadi Awan Suci sangat misterius di depan orang lain, tidak ada yang tahu asal-usulnya, tetapi Suyun berbeda, dia memiliki pemahaman mendalam tentang Istana Awan Awan Suci. Namun, ini bukanlah informasi tentang sekte misterius ini dari orang-orang di benua langit bela diri, tetapi dari mulut orang-orang di benua iblis. Penyebabnya sangat sederhana. Seorang kultifator iblis yang sembrono membantai seorang murid dari Istana Abadi Awan Suci yang terluka dan secara tidak sengaja terdampar di benua iblis. Dikatakan bahwa pada hari ketiga setelah kematian muridnya, klan kultifator iblis menerima pemberitahuan dari Divine Cloud Asgard. Istana Abadi Awan Suci tidak bertele-tele, dan hanya membuat permintaan sederhana, Patriark Ras Iblis harus membawa kepala Ras Iblis ke Istana Abadi Awan Suci dalam waktu tiga hari untuk meminta maaf. Orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci berbeda dari alam bela diri langit lainnya, setan dan orang jahat sama di mata mereka. Namun, begitu pemberitahuan ini dikeluarkan, langsung menjadi bahan tertawaan balapan ini. Itu bahkan menyebar keras iblis lain dan bahkan faksi, tapi tidak ada yang menganggapnya serius. Tiga hari kemudian, orang-orang dari Divine Cloud Asgard tiba. Suyun, yang masih di sekte iblis, tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi berita yang dia terima memberitahunya bahwa dalam waktu kurang dari satu jam, sepuluh ribu klan penggarap iblis yang kuat telah dimusnahkan sepenuhnya. Apakah itu penggarap iblis yang kuat atau penggarap iblis muda? Tidak ada satupun yang tersisa, mereka semua terbunuh. Setan yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Sejak hari itu dan seterusnya, semua klan dan faksi iblis membuat peraturan, jangan memprovokasi orang-orang dari Istana Awan Suci yang abadi. Itu cincin unik semacam itu, tidak salah lagi. Pikir Suyun, matanya terus menyapu jari semua orang. Tiba-tiba, perasaan aneh melintas melewati matanya. Itu adalah wanita muda dengan kuncir kuda kembar. Salah satu tangannya diletakkan di atas meja, sementara tangan lainnya diam-diam diletakkan di perutnya, diam-diam mengaktifkan kiroh yang mendalamnya, terus bergerak menuju perutnya. Apakah dia terluka? Suyun tertegun. Jika wanita itu tidak memiliki harta untuk menyembunyikan kultifasinya, maka kultifasinya pasti berada pada tahap pertama atau kedua dari alam bintang roh. Orang macam apa yang bisa membahayakan keberadaan seperti itu? Selain itu, mereka berani memprovokasi orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci. Suyun berpikir sendiri. Tuan Suyun, Tuan Suyun. Pada saat ini, Liu Jie memanggil dengan suara rendah. Suyun terkejut sesaat, lalu tersadar dan menatap Liu Jie dengan aneh. Liu Jie sudah berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun. Tuan Suyun, Liu Jie telah tertunda di hutan penjara hitam selama beberapa bulan. Sekarang karena ada urusan yang harus saya tangani, tidak nyaman bagi saya untuk menemanimu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya harap Guru Suyun dapat mengunjungi desa keluarga Liu kami. Desa keluarga Liu kami pasti akan menantikan kedatangan Anda dan menyambut Anda. Aku juga ingin pergi, tetapi jika aku melakukannya, aku hanya akan membawa masalah untukmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Liu Jie tertawa, lalu menangkupkan tinjunya lagi, selamat tinggal. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Dengan itu, Liu Jie pergi sendiri. Melihat sosok Liu Jie yang pergi, Suyun tertawa getir. Dia tidak menerima berita apapun dari Kincuan, jika tidak, dia tidak akan mengatakan itu. Jika mereka terkait dengan makhluk alam jahat, apakah desa keluarga Liu masih dapat berdiri di benua bela diri langit? Suyun juga percaya bahwa segera, Liu Jie tidak ingin dia kembali ke desa keluarga Liu. Suara mendesing. Saat itu, para wanita berjubah merah dan putih semuanya berdiri dan bergegas menuruni tangga. Sebentar lagi, mereka meninggalkan kedai teh dan buru-buru meninggalkan kota Pinus yang gigih. Melihat itu, Suyun segera meletakkan beberapa koin roh di atas meja dan berbicara kepada King Er, King Er, cepat ikuti aku. Ah, Tuan Muda, kemana kita akan pergi? Datang saja. Dengan itu, Suyun berlari ke kedai teh. King Er bingung, tapi dia masih mengikutinya. Setelah meninggalkan Persevering Pine City, para wanita berjubah merah dan putih semuanya mengaktifkan spirit Ki mereka dan dengan cepat meninggalkan kota. Ekspresi mereka sangat jelek, seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu. Mereka meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal. Ses, ses, ses. Tepat pada saat itu, Ki yang menyeramkan melayang, datang dari arah kota Pinus yang gigih. Ki sangat kuat, dan dari penilaian awalnya, dia setidaknya adalah kultifator Rilem bintang roh tahap ketiga. Sejak kapan ahli spirit star Rilem tahap ketiga begitu umum? Dalam waktu kurang dari sebulan, saya telah bertemu dengan lima pakar spirit star Rilem. Su Yun menelan ludahnya, dia menarik inger dan bersembunyi di samping, menyembunyikan roh Ki-nya dan dengan hati-hati membuntuti mereka. Sebelum para wanita bisa melarikan diri jauh dari Persevering Pine City, mereka ditangkap oleh penguasa spirit Ki. Ada total tujuh dari mereka, meskipun kebanyakan dari mereka adalah kultifator spirit soul Rilem, tetapi pemimpinnya adalah kultifator spirit star Rilem tahap ketiga. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, dia memegang tongkat ular emas, sosoknya kurus, tatapannya menyeramkan, dan dia mengenakan jubah emas dengan pola ular, terlihat sangat luar biasa. Gelombang penguasa kastil ular emas. Gelombang. Su Yun melirik tongkat ular itu, dan diam-diam terkejut. Gelombang tidak heran dia adalah kultifator spirit star Rilem tahap ketiga, meskipun kastil ular emas bukanlah pembangkit tenaga listrik yang besar, tetapi penguasa kastil masih memiliki bobot. Gelombang. Para wanita berjubah merah dan putih berkumpul bersama, saling membelakangi, mereka mengacungkan senjata dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Yang mengejutkan, senjata yang mereka gunakan bukanlah pedang, pedang, tombak atau tongkat, melainkan damas berwarna indah dan mempesona. Sangat cantik. Kinger menatap damas berwarna dengan bingung, bibirnya yang lembut tidak bisa menahan desahan. Kalian sekelompok gadis iblis, setelah membunuh anakku, kamu benar-benar ingin lari. Huh, jika kamu tidak membayar nyawa anakku hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Penguasa kastil ular emas memegang tongkat ularnya, dan meneriaki para wanita dengan suara seram dan ganas. Putramu adalah seorang tiran, dia membunuh orang yang tidak bersalah, dan demi merebut istri keluarga sang, dia membunuh 18 anggota keluarga sang, mengapa kita tidak membunuh sampah seperti itu. Kamu juga bukan orang baik. Putramu melakukan segala macam kekejaman di luar, kamu pasti tahu tentang itu, tetapi kamu menutup mata terhadapnya, dan biarkan dia melakukan apa yang dia suka. Putramu membunuh begitu banyak orang, kamu tidak bisa lepas dari kesalahan. Saat itu, wanita dengan kuncir kuda kembar memiliki ekspresi tegas, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan saat dia berteriak pada penguasa kastil ular emas. Itu benar. Kali ini anakmu benar-benar berani mengincar kakak perempuan kita, bagaimana kita bisa melepaskannya. Saudari junior di samping menambahkan dengan marah. Anda. Wajah penguasa kastil ular emas berubah, tangan yang memegang tongkat ular itu bergetar, kamu berani memberi pelajaran pada orang tua ini. Bagus. 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 Kalian bocah yang masih basah di belakang telinga. Apakah anda benar-benar lelah hidup hari ini? Lupakan, orang tua ini akan menjaga kalian semua, dan membayar nyawa putraku. Kamu berani. Kami dari Istana Abadi Awan Suci, guru akan segera tiba, jika anda menyentuh saya. Guru pasti akan memberimu pelajaran kastil ular emas. Istana Abadi Awan Suci apa? Orang tua ini belum pernah mendengarnya. Orang tua ini hanya tahu bahwa kalian semua akan membayar nyawa putraku. Huh, lihat betapa cantiknya kalian semua. Aku akan mengirim kalian semua ke dunia selanjutnya, ingatlah untuk pergi dan layani putraku dengan baik. Dengan itu, penguasa kastil ular emas mengangkat tongkat ularnya dan menunjuk ke arah para wanita berjubah merah dan meraung. Bunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Membunuh. Sekelompok orang segera bergegas maju. Lindungi kakak senior. Para murid perempuan dari Istana Abadi Awan Suci melambaikan damas warna-warni mereka, melepaskan teknik mistis yang menyelaukan satu demi satu, menyerang ke segala arah. Damas warna-warni itu sangat mistis, terkadang akan melepaskan angin, terkadang api, terkadang es, dan terkadang petir, menyebabkan semua orang terpesona dan tidak dapat menerima semuanya. Tapi, sekelompok orang yang dibawa oleh penguasa kastil ular emas jelas merupakan ahli dari kastil ular emas, dan bahkan ketika menghadapi para murid dari Istana Abadi Awan Suci, mereka tidak dirugikan. Huh. Saat itu, penguasa kastil ular emas bergerak, dia melompat dan langsung bergegas menuju wanita dengan kuncir kuda kembar, dengan satu tangan memegang tongkat ular, dia memukul kepala wanita itu. Brengsek, kastil ular emas Anda tidak diisi dengan hal yang baik, lalu aku akan bertindak atas nama surga, dan memusnahkan kalian semua. Wanita dengan kuncir kembar mengelak, dan kemudian dengan jentikan pelangi, sejumlah besar kabut melonjak keluar, seluruh tubuhnya seperti mimpi, seperti peri. Gadis kecil, kata-katamu begitu besar. Ekspresi penguasa kastil ular emas menjadi gelap, dan segera mundur. Kabutnya sangat tebal, dan sangat sulit untuk menemukan jejak lawan, tetapi dia tidak takut, dia memukul tongkat ular emas di tanah, dan ular emas di tongkat itu tiba-tiba bergerak sendiri, terbang ke atas. Langit, berubah menjadi ular besar, dan langsung menyerbu ke dalam kabut. Suara mendesing. Sebentar lagi, cahaya kemasan menembus kabut, dan sejumlah besar profound spirit ki berderak. Hanya untuk mendengar jeritan menyakitkan keluar dari kabut. Ah! Setelah itu, kabut menghilang, dan wanita dengan kuncir kuda kembar itu jatuh ke tanah, darah merembes keluar dari sudut mulutnya, terlihat sangat menyedihkan. Damas pelangi di tangannya sebenarnya terjerat oleh ular emas, dan hancur berkeping-keping. Tanpa harta karun, banyak teknik mistik tidak dapat diaktifkan, dan bagi penggarap roh, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. KAKAK SENIOR Melihat itu, para murid perempuan lain dari Istana Awan Ilahi berteriak dengan cemas, beberapa dari mereka teralihkan perhatiannya, dan dipukul jatuh oleh lawan. Situasinya tidak baik. Tapi bagi Suyun yang bersembunyi di balik bayang-bayang, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. KINGER, apakah kamu ingin bergabung dengan Istana Abadi Awan Suci? Dia menoleh dan berkata pada KINGER. Tidak. Tanpa ragu, KINGER segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Suyun. Dia mengerti mengapa KINGER menolaknya begitu saja. Tapi, itu adalah kesempatan yang sangat langka, dan jika dia melewatkannya, itu tidak akan pernah datang lagi. Suyun menarik nafas dalam-dalam, berbalik dan menatap KINGER dengan serius. KINGER, tahukah kamu? Sebelum saya menemukan titik formasi susunan di hutan penjara hitam, saya sebenarnya berpikir untuk membawa Anda pergi untuk hidup dalam pengasingan. Tetapi dalam situasi saat ini, sangat sulit. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena sekte langit yang mendalam jauh lebih kuat dari yang kukira. Suyun tertawa getir, sama seperti saat ini, orang-orang yang mengejarku semuanya adalah kultifator Spirit Star Realm. Tahukah kamu apa arti kultifator Spirit Star Realm? Setiap kultifator alam bintang roh acak dapat menjadi penguasa pembangkit tenaga listrik, dan bahkan di suatu wilayah, mereka adalah penguasa suatu wilayah, dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Tapi di sekte langit yang mendalam, mereka hanyalah orang biasa, bukankah itu kuat? Terlebih lagi, rencana itu, rencana yang mencakup seluruh benua bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Jadi, Kinger, jika kita ingin hidup dengan baik, kita perlu menyelesaikan ancaman dari sekte langit yang mendalam, tetapi dari kelihatannya, kita tidak dapat menggulingkan sekte langit yang mendalam, jadi hanya ada satu cara, dan itu adalah untuk menemukan sekte super yang lebih kuat dari sekte langit yang mendalam, dan menggunakannya sebagai dukungan kami. Sebuah sekte super yang lebih kuat dari sekte langit yang mendalam. Mata Kinger melebar beberapa kali, mulutnya terbuka lebar, ada sekte seperti itu di benua bela diri langit. Ada. Benua langit bela diri sangat besar, ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok, penglihatan kita terlalu kecil, dan ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Istana Abadi Awan Suci di depan kita adalah sekte super yang tidak lebih lemah dari sekte langit yang mendalam. Jadi, Kinger, saya ingin Anda bergabung dengan Istana Abadi Awan Suci, begitu Anda menjadi murid Istana Abadi Awan Suci, sekte langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda, selama Anda baik-baik saja, saya akan baik-baik saja. Su Yun berkata dengan serius. Tuan muda, Anda tidak bergabung. Saya mendengar bahwa Istana Abadi Awan Suci hanya menerima murid perempuan. Petik 2 titik titik petik 2. Mata King, R terkulai, ekspresinya menjadi suram, haruskah seperti ini? Jangan bilang kita harus berpisah lagi. Kinger, tidak ada cara lain. Su Yun tertawa getir, karena aku masih perlu menemukan gunung langit suci, dan menghidupkan kembali penatua pedang, untuk sementara kami tidak dapat bersembunyi, dan dengan kekuatan kami saat ini, sulit untuk melawan sekte langit yang mendalam. Jika beberapa keberadaan di hutan penjara hitam muncul lagi, kemungkinan kita melarikan diri mendekati nol. King, R menggigit bibirnya, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tapi saat itu, Kinger tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Su Yun, Tuan Muda, apakah Istana Keabadian Awan Suci ini benar-benar sekuat itu? Sangat kuat, Su Yun menganggupkan kepalanya dengan serius, mungkin mereka memiliki eksistensi yang melampaui spirit star realm. Apa? Kinger tercengang, dia dengan cepat sadar kembali, dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, jika kita memiliki kekuatan yang kuat, mungkin kita tidak perlu bersembunyi di sana sini kan? Mungkin tidak akan ada begitu banyak orang yang membatasi kita kan? Apa? Suara Kinger terlalu lembut, dan Su Yun tidak mendengarnya dengan jelas. Tidak ada apa-apa. Kekecewaan King terhapus, dan dia tersenyum, Tuan Muda, jika itu perintah Anda, maka Kinger akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya bersedia bergabung dengan Istana Abadi Awan Suci, hanya saja bagaimana saya bisa bergabung dengan Sekte dengan mudah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Su Yun menghela nafas lega, dan tertawa apakah tidak ada kesempatan di depan kita. 330. Orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci biasanya tidak berinteraksi dengan orang-orang di dunia. Mereka tinggi dan perkasa seperti makhluk abadi. Tentu saja, ini tidak berarti mereka seperti makhluk abadi. Hanya saja mereka tidak membedakan antara manusia, setan, atau setan. Namun, apa yang membuat orang paling memperhatikan adalah bahwa orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Mereka pasti akan membalas kebaikan dan dendam, dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Su Yun menatap kesempatan itu, tanpa ragu-ragu, dia bergegas maju dan melepaskan seni pedang tanpa batas, pedang darah merah mistik abadi seperti ular berbisa, menyerang langsung ke Tuan Kastil Ular Emas. Hem. Tuan Kastil Ular Emas diam-diam terkejut, dia segera mengelak, tetapi kecepatan pedang darah merah mistik abadi terlalu cepat, dia tidak punya pilihan selain menarik batang ular emasnya dan memblokirnya. Dentang. Suara garing terdengar, dan kekuatan tirani memaksa penguasa Kastil Ular Emas mundur. Namun, titik merah darah muncul di tongkat Tuan Istana Ular Emas. Master Kastil Ular Emas mundur puluhan langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat mata tuannya yang cekung dan berteriak dengan marah, siapa itu? Tuan pedang tanpa batas. Teriak Suyun. Titik merah darah melepaskan cahaya merah yang intens, menyebabkan pedang sarung di belakang Suyun bergetar pada saat itu, seribu pedang yang ganas itu melesat ke depan seperti banjir, satu demi satu, kekuatan menumpuk seperti gunung. Pada awalnya, Tuan Kastil Ular Emas masih bisa bertahan, tetapi ada terlalu banyak pedang, menyebabkan tongkat ular emas bergetar, dan pada akhirnya, itu dikirim terbang oleh pedang, menyebabkan Tuan Kastil Ular Emas untuk dikelilingi oleh pedang. Pedang yang menari di langit telah mengumumkan identitas pendatang baru. Tuan pedang tanpa batas. Ekspresi Tuan Kastil Ular Emas berubah drastis saat dia melihat orang yang sedang berjalan mendekat. Orang ini mengenakan jubah hitam pekat dan berkulit pucat. Di punggungnya ada pedang hitam dan sarung pedang, dan di tangannya ada pedang tipis berwarna merah darah. Auranya tajam dan sangat tebal. Tidak baik, Fortmaster, itu adalah Limitless Sword Lord, orang yang mengalahkan Spirit Demon Emperor. Bawahan di samping langsung berseru kaget. Mengalahkan Kaisar Iblis Roh. Astaga, kekuatan macam apa yang dimiliki Venerable Sword? Kenapa dia ada di sini? Dan dia bahkan akan menyerang kita. Kastil Ular Emas kami belum pernah berinteraksi dengan penguasa pedang tanpa batas sebelumnya. Aku tidak yakin. Jangan bertindak gegabuh. Tuan Istana Ular Emas berkata, dia menyimpan batang ular emasnya dan menatap dingin ke arah Suyun yang sedang berjalan, dan bertanya dengan keras, apakah kamu benar-benar Tuan Pedang tanpa batas? Apakah kamu ingin membuktikannya dengan teknik pedangku? Suyun berkata dengan acu tak acu, dan kemudian dengan santai melambaikan pedang darah merah mistik abadi. Seribu pedang yang melayang di udara hendak bergerak. Berhenti, yang mulia pedang. Master Kastil Ular Emas buru-buru berteriak. Dia bisa merasakan bahwa kultifasi Suyun setidaknya pada tahap ketiga dari Spirit Star Realm, meskipun dia tidak takut dengan para pembudidaya tahap ketiga, tetapi dia telah mendengar tentang metode Suyun, untuk dapat mengalahkan Spirit Demon Emperor, bagaimana bisakah dia menjadi orang biasa? Spirit Demon Emperor jelas bukan kultifator Spirit Star Realm tahap ketiga. Setidaknya harus level 5 atau lebih tinggi. Apa lagi yang harus kamu katakan? Swat Exalt, benteng ular emasku selalu memikirkan urusan kami sendiri. Mengapa kamu menyerang kami? Huh, orang-orang dibenteng ular emas Anda selalu tidak adil, dan telah melakukan segala macam kejahatan. Anda sering menggertak pria dan wanita, dan memangsa rakyat jelata. Orang jahat seperti itu, bagaimana para dewa dan manusia bisa membunuhmu? Kali ini, Anda benar-benar berani melakukan hal seperti itu pada peri-peri ini, bagaimana saya bisa berdiri dan menonton. Kalian semua orang jahat, jika surga tidak menerima kalian, maka aku akan menerimanya. Suyun berkata dengan benar dan marah. Mendengar itu, wajah Master Kastil Ular Emas berubah, dia dipenuhi amarah tetapi tidak bisa melampiaskannya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menjadi orang jahat, dan Suyun telah menjadi perwujudan keadilan. Bagaimana dia bisa mentolerir itu? Tuan Pedang Tanpa Batas, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengalahkan Spirit Demon Emperor, Kastil Master ini akan takut padamu. Kali ini, ini benar-benar dendam pribadi antara Kastil Ular Emasku dan orang-orang ini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera pergi. Jika kamu terpojok, Kastil Ular Emasku hanya akan bertarung denganmu. Master Kastil Ular Emas berkata dengan dingin. Hah, berkelahi. Mata Suyun menjadi dingin, dia tiba-tiba menggerakkan jarinya, menyebabkan pedang terbang di sekitarnya melepaskan sejumlah besar roh jahat, dan langsung terbang menuju orang-orang Kastil Ular Emas. Orang-orang Kastil Ular Emas lengah, dan langsung diserang oleh roh jahat. Harta di tangan mereka terkoyak, dan mereka semua dikirim terbang. Satu persatu, mereka terbang lebih dari 10 meter, dan ketika mereka mendarat, mereka langsung pingsan. Master Kastil Ular Emas segera menyendiri. Semua ahli istana Ular Emas telah bertarung dengan murid-murid istana abadi awan suci selama beberapa putaran, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Menghadapi Suyun, yang merupakan orang terkenal, semangat mereka telah turun, dan hati mereka sudah dingin. Meski mereka memiliki kekuatan untuk bertarung, bagaimana mungkin mereka berani melawannya? Hanya dalam beberapa langkah, mereka dikalahkan. Selanjutnya, Suyun menggunakan seni jahat. Bahkan Master Kastil Ular Emas mau tidak mau merasa takut. Kak kamu! Suara Master Kastil Ular Emas bergetar, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Orang bijak tidak bertarung ketika kemungkinan besar melawannya, dan tidak bertarung lagi. Sambil mengatupkan giginya, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya keemasan untuk melarikan diri. Jika seorang kultifator Spirit Star Realm ingin melarikan diri, bahkan Suyun akan merasa sulit untuk mengejarnya, dan hanya bisa melihatnya pergi. Tapi Suyun tidak berniat mengejarnya. Setelah Master Kastil Ular Emas pergi, Suyun segera berjalan mendekat, dan dengan ekspresi khawatir, dia bertanya, Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Beberapa murid perempuan dari Divine Cloud Asgard sadar kembali, dan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Bagus kalau semua orang baik-baik saja. Suyun menghela nafas lega, dia memandang semua orang, lalu menoleh untuk melihat wanita muda dengan kuncir kuda kembar, dan berkata dengan ringan, Nona muda, apakah kamu terluka? Saya punya obat di sini, jika Anda tidak keberatan, silakan minum, saya yakin ini akan mengurangi rasa sakit Anda. Dengan itu, Suyun mengeluarkan botol porselen biru dan putih seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya. Melihat itu, wanita muda dengan kuncir kuda kembar itu tertegun sejenak, wajahnya yang putih halus memerah, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Terima kasih. Tapi dia tidak mengambilnya. Suyun tertawa, dia sedikit malu, dia sepertinya merasakan keraguannya, dan membuka botolnya, mengeluarkan aroma yang memabukkan semuanya. Jangan khawatir, ini adalah pil hati embun jernih, tidak beracun, aku tahu. Tidak memiliki niat untuk menyakiti siapapun. Dengan mengatakan itu, beberapa pasang mata menoleh. Ini benar-benar pil jantung embun jernih. Saya mendengar bahwa pil ini membutuhkan banyak koin roh, dan di istana abadi kita, itu membutuhkan banyak poin kontribusi untuk ditukar dengan hadiah. Kakak perempuan, Anda disergap oleh putra master kastil ular emas, dan luka Anda parah, jika kamu memakan pil ini, pasti akan berdampak baik pada lukamu, cepat minum. Itu benar, karena pahlawan hebat ini bersedia menyelamatkan kita, dia pasti tidak memiliki niat buruk, jika dia memiliki niat buruk, dia bisa saja mengambil tindakan, mengapa dia harus menggunakan cara seperti itu. Kakak senior, dia adalah raja pedang, kamu seharusnya sudah mendengar tentang dia kan. Beberapa murid perempuan dari Divine Cloud Asgard berdiskusi dengan lembut. Meski suara mereka tidak keras, Suyun mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Wanita berkuncir ganda itu ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan mengambil pil itu, dan berkata dengan lembut, Terima kasih, Tuan Pedang. Kamu terlalu sopan. Suyun tertawa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar bertemu Swat Lord di sini. Apakah kamu benar-benar Tuan Pedang tanpa batas? Saya mendengar bahwa Anda adalah makhluk alam jahat. Tapi kami tidak peduli jika kamu adalah makhluk alam jahat, selama hatimu baik, tidak masalah apakah kamu manusia atau jahat. Tuan Pedang, apakah kamu benar-benar menang melawan Kaisar Roh Iblis? Seberapa kuat kamu? Tuan Pedang, mengapa kamu menyelamatkan kami? Semua murid perempuan dari Istana Abadi Awan Suci tampaknya sangat tertarik pada Suyun, dan setelah mengobrol sebentar, sekelompok gadis menjadi akrab dengan Suyun, dan mengelilinginya dan mulai mengajukan pertanyaan kepadanya, menyebabkan Suyun menjadi kewalahan. Saat itu, Su Kinger berjalan mendekat, dan semua orang menoleh untuk melihat Suyun. Mengenakan jubah hijau dengan sabuk giyok, rambut hitam dan wajah cantik, sepasang mata seperti permata, bibirnya seperti kelopak bunga, dan kulitnya seperti salju. Ketika dia mendarat, itu menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Sangat cantik. Semua murid dari Divine Cloud Asgard hanya bisa menghela nafas, dia tidak memakai riasan apapun, namun dia memberikan perasaan yang menakjubkan. Jika kamu benar-benar penguasa pedang tanpa batas, maka ini pasti nona Su Kingkan. Saat itu, seorang wanita dengan rambut pendek dan poni panjang di samping kuncir kembar bertanya. Ya, saya pelayan Tuan Muda, saudari, Anda terlalu sopan. Su Kinger tersenyum, dan dengan anggun membungku, kata-kata dan tindakannya tepat, dan enak dipandang. Adik perempuan Kinger sangat cantik. Wanita dengan poni tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kakak pasti bercanda. Su Kinger berkata dengan lembut. Dia mengerti niat Su Yun, dan tahu bahwa Su Yun berencana untuk menggunakan orang-orang ini untuk membiarkannya bergabung dengan istana awan suci, jadi mulutnya diolesi dengan madu, dan terus memuji para wanita, memuji mereka ke langit, menyebabkan mereka untuk tidak dapat menutup mulut mereka, dan mereka semua lebih menyukai Su Kinger, dan setelah berinteraksi dengannya sebentar, mereka sudah mulai memanggil saudara perempuannya. Melihat bahwa Su Kinger telah dengan mudah menyelesaikan murid-murid lainnya, pandangan Su Yun beralih ke wanita dengan kuncir kuda kembar. Mereka semua memanggil kakak perempuannya, dan menganggap dia yang paling penting. Wanita dengan kuncir kuda kembar menelan pil, dan mengedarkan kinya beberapa kali, wajahnya yang putih-pucat memiliki bekas kemerahan, cahaya di matanya menjadi lebih cemerlang, dan kulitnya telah pulih lebih dari setengahnya. Apa kamu baik-baik saja? Su Yun bertanya dengan prihatin. Pil jantung embun bening-bening benar-benar sesuai dengan namanya. Wanita dengan kuncir kuda kembar mengungkapkan ekspresi gembira, dan membungkuk pada Su Yun, cuyuek yang tidak akan pernah melupakan kebaikan seorang kultifator yang menyelamatkan hidupku. Nona Chu terlalu sopan, orang-orang di kastil ular emas sangat kejam, dan tidak dapat ditoleransi oleh surga, terutama putranya, dia tidak dapat dimaafkan, dan telah membuat marah manusia dan dewa, aku sudah lama tidak dapat mentolerirnya. Dan sekarang mereka benar-benar berani mendekatimu para peri, bagaimana aku bisa menahannya? Kata Su Yun tanpa rasa malu. Mendengar itu, wajah cuyuek yang memerah, dia malu, dan tidak berani melanjutkan topik, dan segera mengganti topik, apakah kamu tanpa batas? Omong-omong, meskipun kami tidak terlalu memperhatikan masalah benua langit bela diri, tetapi masalah Anda telah menyebar ke sekte saya, untuk mengatakan bahwa Anda tidak dapat diampuni, saya mendengar bahwa Anda adalah makhluk alam jahat, apakah itu benar? Tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, tapi aku tahu seni jahat, dan apa yang disebut kejahatan yang tak terampuni, dipaksakan kepadaku oleh orang-orang di benua itu, mereka memiliki kebencian alami terhadap alam jahat, dan aku tahu makhluk jahat, jadi mereka berpikir bahwa saya adalah orang jahat yang tidak dapat diampuni, dan saya tidak berdaya tentang itu, tetapi selama Nona berpikir bahwa saya bukan orang jahat. Apa hubungannya denganku? Apakah kamu orang jahat atau bukan? Cu Yuekian bergumam pelan. Nona Cu, apa yang kamu bicarakan? Ah, oh, bukan apa-apa, bukan apa-apa, tapi menurutku kamu bukan orang jahat, pipi Cu Yuekian sedikit merah saat dia buru-buru tertawa. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, aura yang tebal dan kuat mengalir seperti hujan deras. Seluruh area diselimuti oleh aura ini, dan tekanan berat seluas laut menekan dengan keras. Semua orang merasakan tubuh mereka menegang, dan gerakan mereka menjadi canggum dan sulit. Perasaan pemujaan yang aneh muncul di hati mereka. Saat itu, Cu Yuekian dan murid lain dari istana abadi awan suci semua berlutut, dan berteriak dengan hormat, Selamat datang guru. Sebuah suara yang jelas keluar. Mendengar itu, hati Su Yun menegang, dan langsung melihat sekeliling. Cu Yuekian sudah menjadi kultifator spirit star realm, lalu apa kultifasi tuannya.